Terima kasih Dari kemarin pengen bilang Tapi makanya saya bilang sekarang disini Kita bantuan sama Mas Temi nih Awalnya saya ingin menyelesaikan masalah ini sendiri Tapi saya ragu dan tidak percaya diri Makanya saya minta bantuan ke Temi So oke gak apa-apa Kaget aja sih gue Kenapa lo baru sudah sekarang gitu Maksudnya gue pikir gak ada masalah kan Lagi-lagi saya dibikin kaget sama Erwin Karena ternyata orang tuanya Sandra ini Sedang dalam perjalanan menuju lokasi Dimana saya lagi ketemuan sama Erwin Dan jujur Erwin gak pernah ngasih tau soal ini Sama saya sebelumnya Gue akan Bantu lah istilahnya Yang penting kan Gue udah tau nih sama-sama niatannya Baik gitu ya maksudnya Tapi bagaimanapun juga ini orang tua Kita ngomongin juga harus hati-hati Karena orang tua pasti punya pertimbangan Punya penilaian apalagi ini anak perempuan Saya tau mamanya Sandra akan kaget Dengan keberadaan Temi dan Tim Tapi saya bingung apalagi yang harus saya lakukan Ini bukan Eh iya mah Ini ada apa ya Halo Tentu saya Temi Ini teman-teman dari melamar Net TV Mungkin nanti bisa duduk dulu Nanti saya coba jelasin Waktu mamanya Sandra datang Saya bisa lihat sepertinya mamanya Sandra ini Agak kurang nyaman Dengan keberadaan saya dan Tim pada saat itu Jadi gini Erwin tuh sebetulnya minta bantuan sama saya dan Tim Untuk melamar Sandra Terus tapi tadi dia cerita katanya Ada apa ya Ada salah satu pertimbangan dari keluarga Tante atau om pengen Sandra lulus dulu ya kuliahnya Di satu sisi saya khawatir mamanya Sandra masih belum meristrih hubungan saya Tapi di sisi lain saya berharap Temi dan Tim dapat membantu saya semaksimal mungkin Karena emang keinginan kami sebagai orang tua Itu maksudnya papanya Sandra sama saya emang punya keinginan sama Karena Sandra ini sedang menjelang Sandra mairin sama Dia lagi mau skripsikan Dan sampai nanti dia rencana mau nikah Terganggu ya Menurut saya wajar Jika seorang ibu ingin anaknya menyelesaikan dulu pendidikannya Sebelum dia memutuskan untuk menikah Gimana min? Kalau dari aku sih udah ngobrol sama Sandra Bahwa setelah kalaupun nanti di restri menikah sebelum wisuda Setelah menikah aku gak bakal ngebatasin aktivitasnya Sandra Baik itu kuliah maupun aktivitas yang lainnya Jadi tetap kefirman kami berdoa seperti itu Saya terus berusaha meyakinkan momanya Sandra Saya berharap momanya Sandra menjatuhi rencana kami Jadi secara gak langsung gimana nih? Tante? Mersui apa masih setengah-setengah? Insya Allah kalau emang dia juga bisa di tengah maunya Oke buktiin nih laki-laki kan yang pegang omongannya soalnya Yang penting kamu pegang omongan kamu Buat nanti bisa lihat ke dalam diri Lega banget rasanya waktu saya mendapatkan izin dan dress 2 Dan saat itu saya hanya mengingat komitmen yang harus saya pegang Berdiaman ya? Berdiaman ya? Berdiaman ya? Oke makasih loh ma Ketika mendengar kata setuju dari mamanya Sandra Saya melihat Erwin ini bahagia banget dan saya bisa melihat keceriaan di wajahnya Erwin Itu kok gitu mama gak lama-lama? Ya makasih tante ya aduh udah ganggu waktunya Makasih ya ma ya Setelah semua masalah selesai kami pun mengakhiri pertemuan di hari itu Hari pelamaran pun tiba Tim langsung melakukan briefing untuk membahas flow pelamaran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum teman-teman Hari ini kita mau bantu lagi teman kita nih Ada teman teman namanya Erwin Dia akan mengelamar ceweknya namanya Sandra Tak briefing sebenarnya saya sudah tidak tenang Karena ada hal yang belum saya update ke tim Berlamar Kupi Briefing selesai kami pun langsung melanjutkan Persiapan untuk show pelamaran Saat itu tim langsung mendatangi Erwin yang sedang menuliskan surat Yang ingin dia sampaikan kepada Sandra Mas itu surat udah jadi? Belum sempat saya tulis sih Mas iya? Sari-sari coba? Iya Tulis ya? Iya silahkan mas Mas sih kalau langsung sih? Waktu salah satu tim samperin saya Saya gak enak banget Karena surat yang akan saya berikan ke Sandra belum selesai Ya sebenarnya Mama Sandra belum bisa dihubungin Nah terus? Sandra-nya sore ini ada acara di Sanggar Akhirnya saya jujur dengan tim Apa yang menganggup pikiran saya saat itu Dia sama mamanya? Iya Benar Seperti itu Lu udah coba coba mamanya? Sudah Tapi gak diangkat Belum ada konfirmasi lagi dari mama Chat? Sudah? Chat udah delik tapi belum dibaca Seperti itu Tim mencoba untuk menenangkan Erwin Dan meminta dia untuk menghubungi mamanya Sandra Supaya tim bisa mendapatkan informasi yang lebih jelas Lu tenang aja Coba hubungin terus nih Hubungin terus, telepon terus Sambil sesekali Gak apa-apa lalu Yang penting ini di judul nih Siap Saat tim sedang membahas tentang blockingan pelamaran Tiba-tiba Erwin datang dan memberikan update Yang benar-benar membuat tim kaget saat itu Jadi saya juga bingung Bisa gak acara show pelamarannya di reschedule aja? Gue gak bisa mas Kalau reschedule gimana ya? Bakal susah sih Iya sampai sekarang mamanya juga gak bisa dihubung Jujur saya bingung harus gimana lagi Makanya saya minta ke tim untuk mereschedule show pelamaran saya Halo Halo ma Gimana nih ma Bisa datang sini Sandra-nya jam berapa ya ma ya? Erwin coba untuk menghubungi mamanya Sandra Dan saat itu Terlihat Erwin sangat kecewa Banyak mau nunggu sampai dulu say Waduh gak Bisa karena Gak bisa dicepetin ya ma ya? Gimana dong win Kalau Sandra maunya gitu Ketika itu tim meminta saya menghubungi lagi mamanya Sandra Tapi saat itu bukan kabar baik yang saya terima Saya bingung banget saat itu Di satu sisi saya gak enak sama tim Di sisi lain saya tidak bisa memaksa mamanya Sandra Negin aja deh Fer Lu coba Temuin pihak venue Lu minta extend waktu deh Sampai malam Minta tolong banget nih Akhirnya tim mencoba untuk bernegosiasi dengan pihak venue Supaya diberikan extend waktu untuk kami Malam Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.